kalau kita teliti lebih lanjutkan orang ngawur itu cenderung untuk melakukan vandalisme jadi kita di sepokoi awur itu artinya wantem sih lah sepokoi lakukan kegiatan dulu yang penting kita nanti akan kita dukung saya abesi yang ilegal akan mendukung nanti toh ada protes ada macam-macam baru mungkin akan mundur itu namanya vandalisme antem sih gitu ya antem dulu urusan belakangnya dan ini saya kira merupakan tindakan yang barbar ya di tengah pemerintah negara yang katanya itu ini adalah pemerintah negara berdasar atas hukum gitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Puan dan Tuhan kembali lagi di segmen Tanya Profesor di satu-satunya channel yang radikal ramah terdidik dan berakal seperti biasa sudah ada Prof. Tegi di samping saya Assalamualaikum Prof. Tegi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ya kemarin isi ini pernah kita bahas sempat mereduk sekarang naik lagi Prof Gara-gara ada Menteri Dalam Negeri Kayaknya lebih panas itu ya Iya lebih panas Prof ya makanya ini tadi tuh berita ini keluar tengah malam Prof Makanya saya coba bacakan Prof Jadi bela abdesi Tito Tito klaim Silatnas dukung Jokowi tiga periode itu bukan politik Nah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut Silaturohmi Nasional atau Silatnas Kepala Desa bukan agenda politik Meski diwarnai pernyataan dukungan kepada Presiden Jokowi Dodo agar menjabat tiga periode Acara itu diinisiasi oleh Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia ABDESI Beliau menyatakan enggak itu salah saya hadir di sana Ujar Tito di Hotel Grand Sahit Sudirman Jakarta Pusat pada Jumat 1 bulan 4 Gitu Prof ya Tapi yang menarik itu menurut Jendengal itu ini agenda politik atau bukan sih Prof? Iya ini repot ya Karnav Ngomong politik itu ada orang mengatakan politik praktis Ada politik yang tidak praktis kan selalu membagi begitu Cuma kalau saya lihat ini Apalagi kan mendekati pemilu 2024 itu Jadi kayaknya nih kalau saya memperkirakan pernyataan Tito ini sebagai pernyataan yang sifatnya hipokrit dan juga naif Hipokrit dalam arti karena secara politis itu sudah dapat diendus ya Pasti pertemuan ini mengandung syarat kepentingan gitu lah ya Syarat kepentingan yang urgen untuk Terutama dalam hal kepentingan pemerintah yang istilahnya status quo sekarang ya Yang sedang berkuasa sekarang Nah pertanyaan kita kan buat apa mengumpulkan ratusan hingga ribuan kepala desa itu Di tengah kondisi COVID-19 yang pada dasarnya kita ini kan mesti diminta tetap untuk menjaga protokol kesehatan Ya apakah itu masker jarak dan seterusnya itu kalau sudah berkumpul ratusan hingga Ya taruh ratusan orang itu bagaimana orang bisa menjaga jarak dan seterusnya Itu sangat sulit jadi kalau kita kaitkan dengan itu apa urgensinya begitu Di tengah saya kira begini kemudian yang kedua soal naif tadi kenapa saya mengatakan naif Naifnya ya karena seolah hanya melihat sepintas orang berkumpul Nah gitu ya ini kepala desa berkumpul Ya anggap saja ini tidak ada apa-apa itu kan suatu pendapat yang saya kira juga naif Karena mesti orang berkumpul sampai di Jakarta itu berarti kan dari seluruh wilayah Hal berarti wilayah Indonesia itu saya kira tetap ada agenda ya ada hidden agenda apa Apalagi tadi saya terangkan itu di tengah kita masih dalam keadaan pandemi COVID itu Itu yang kedua persoalan naifnya itu orang hanya melihat sepintas tapi tetap disitu agak hidden agenda disitu Dan jadinya melihat itu ya Ya perkiraan besar kita itu sana Kemudian di tengah propaganda yang tadi saya sering sudah mengatakan Nah itu propaganda yang sesat ya Presiden tiga periode itu Saya kira Di setiap kegiatan pemerintah itu patut diduga akan dimanfaatkan untuk agenda politik menjelang pemilu 2024 itu Saya kira Kalau soal Impor itu dibodoh-bodohkan ya Ini sungguh bodoh gitu ya Jika ada orang yang memandang kegiatan itu netral gitu loh Apalagi kok near politik Ternyata kan benar bahwa ada komitmen bersama ABC yang orang mengatakan ini ilegal itu apa Untuk mendeklarasikan dukungan Jokowi tiga periode itu nanti setelah lebaran Ini membaca luas tuisi itu Jadi Saya kira tadi Kalau menurut saya sih ini adalah pernyataan yang hipokrit dan juga naif itu dengan didukung beberapa data yang tadi saya kemukakan itu Baik Dengan begitu apakah bisa dikatakan Prof Jika Pak Cito Karnavia sebagai mendagri itu juga bagian dari upaya cipta kondisi Jokowi tiga periode Prof Menurut saya sebagai pejabat ya di kementerian yang utama itu Mendagri itu seharusnya sudah paham sejak awal bahwa akan ada gelagat untuk melakukan Apakah itu propaganda atau dukungan tertentu dan ternyata ini kan upaya untuk melakukan makar terhadap konstitusi itu Ya terutama dukungan Presiden Jokowi untuk tiga periode itu Nah dengan demikian ya kita bisa simpulkan sementara bahwa disitu ada upaya cipta kondisi Kalau saya tadi hubungkan berarti ada upaya cipta kondisi makar terhadap konstitusi itu Dan jika ini bisa dibuktikan dengan investigasi yang cukup gitu lah ya Dan komprehensif maka dapat pula dikatakan bahwa mendagri telah mendukung upaya pelanggaran terhadap konstitusi Yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dan ini merupakan pelanggaran disiplin berat Ya bukan hanya untuk mendagri sendiri kalau itu nanti dilakukan oleh abdesi ya dengan warganya itu Kepala desa itu pun kemarin sudah kita bahas ini juga merupakan pelanggaran disiplin berat Yang bisa berujung pada pemberhentian jabatan termasuk mendagri Ini kalau kita teropong dari begini ini sudah ada upaya untuk makar terhadap konstitusi Berarti apa ya mereka itu tidak patuh taat untuk menjalankan konstitusi kan begitu Padahal itu disumpah jabatan di apa itu kemudian di aturan-aturan yang apakah di perangkat desa Atau di kepala desa itu kan sama untuk taat dan patuh pada Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945 Lah kalau mendeklarasikan mau melawan itu apa namanya Kalau itu bukan pelanggaran terhadap konstitusi gitu loh Jadi dengan pembiaran dan atau saya katakan juga ada sedikit disitu kecerobohan Organisasi yang tadi menggagas tadi ya kan Dikatakan ini adalah abdesi yang abal-abal atau yang ilegal Kalau orang mengatakan begitu sementara yang abdesi yang resmi yang terdaftar di Kemenkumham Program itu tidak mengakui dan bahkan menyatakan tidak mendukung untuk Apa namanya program Presiden tiga periode itu tidak Jadi saya kira untuk upaya cipta kondisi itu ya Ya orang boleh saja curiga Jadi tidak bisa kemudian juga mengatakan tanpa ada kecurigaan untuk cipta kondisi Jadi orang boleh saja curiga Karena memang kondisi politik sekarang semacam itu Ada beberapa pihak yang memang menghembuskan, mendukung, bahkan membentukkan itu kan Upaya-upaya untuk mendukung Presiden Jokowi tiga periode itu Oke baik Tadi Jeningan menyinggung soal Dua abdesi yang ternyata yang satu legal, yang satunya nggak legal Itu menurut pemberitaan begitu ya Kita terima berita-beritanya Dan ada juga bukti-bukti surat-suratnya dari Kemenkumham Betul, betul Makanya ini saya mau tampilkan berita dari Kompas TV Kompas TV menulis artikel berjudul Terungkap ya Organisasi abdesi yang dukung Jokowi tiga periode Ternyata tidak terdaftar di Kemenkumham Nah itu Iya kan? Iya betul, betul Dan di berita itu disebutkan perkara gini Abdesi yang terdaftar di Kemenkumham adalah yang kepanjangkan Yang kepanjangannya asosiasi pemerintah desa seluruh Indonesia Dan diketahui asosiasi pemerintah desa seluruh Indonesia itu dipimpin oleh Arifin Abdul Majid Sedangkan asosiasi pemerintah desa Indonesia ini dipimpin oleh Surtawijaya Jadi dua pemimpinan yang berbeda Nah yang ini saya tanyakan gini Prof Apa tanggapan Prof. Suteki Soal presiden yang lebih memilih hadir di asosiasi yang tidak terdaftar Gimana Prof itu? Ya kalau saya boleh mengatakan ini istana kecolongan Kecolongan Iya kan? Kecolongan dengan adanya organisasi ilegal yang mendukung kegiatan silatnas itu Nah ini juga saya kira menunjukkan ini Mas ya Maaf Pak saya ada guyan sedikatan Sudah terlalu saya pikir itu udah Wes kebangetan gitu loh ya Jadi ini menunjukkan apa? Pemerintah itu sedikit ceroboh disini ya Kenapa secara administratif itu kan Mestilah nggak salah tau Jelas mana yang terdatar mana tidak Masa sulit membedakan mana abdesi yang legal dan ilegal Itu kan angel itu gimana gitu ya Mungkin-mungkin ini Prof Bukan sulit Tapi membedakan yang dukung tiga periode atau nggak Dukung periode gitu Loh itu ya artinya kan kesulitan membedakan Akhirnya memilih apa itu Sebenarnya tadi saya katakan Harusnya sejak awal sudah bisa diteliti lah Mana ini abdesinya yang ilegal atau yang legal kan Atau mungkin ada kedua-duanya legal nanti suatu saat Bisa jadi nanti Ternyata yang ini juga terdapat Ada kan malah kacau itu Loh seberatnya bisa dibikin Mas Iya, betul-betul Makanya begini Mas Saya kira kok ini Apa ya Keadaan begini cocok dengan caption mem yang Dulu sempat kita singgung itu Wespoko eawuren Kacau Maaf ya ini kadang-kadang saya saking jengkelnya itu Loh ini meme ini atau stiker ini kok yuk mas gitu loh Wespoko eawuren gitu Maksudnya beginilah Jadi kemendagri itu kan Dan juga kemendagri itu kan Sekarang kita bisa mengatakan Sudahlah organisasinya ilegal Dan hendak melakukan deklarasi makar konstitusi Itu sudah kesalahan yang berlipat Kalau kita teliti lebih lanjut kan Orang ngawur itu kan cenderung untuk melakukan vandalisme Jadi kita di sepoko eawuren itu artinya Wantem sih lah sepoko e Lakukan kegiatan dulu Yang penting kita Nanti akan kita dukung Abdesi yang ilegal itu akan mendukung Nanti toh ada Protes ada macam-macam baru mungkin akan mundur Itu namanya vandalisme Antem sih gitu ya Antem dulu urusan belakangan Dan ini saya kira Merupakan tindakan yang barbar ya Di tengah pemerintah negara yang Katanya itu ini adalah pemerintah negara Berdasar atas hukum gitu Terus Oke Prof terakhir Prof Saya nanya gini Prof Menurut Jumbenan Agenda cipta kondisi untuk ambisi tiga prioritas Bakal sampai mana sih Prof kuatnya? Agenda ini kan inkonstitusional Dan keyakinan saya itu Ini akan berhenti Dan atau dihentikan oleh warga sendiri Kalau kemarin saya singgung Ini akan ditawur oleh rakyatnya sendiri Kan survei-survei juga sudah Survei itu beberapa sudah keluar itu ya Sudah menyatakan bahwa 73 sekian persen ini Pokoknya nggak setuju Kalau itu pemilu ditunda Atau mungkin juga perpanjangan Masa jabatan presiden Atau mungkin tiga prioritas itu Itu sudah banyak survei yang keluar Jadi 70 persen ke atas itu Sudah menyatakan nggak setuju itu Karena memang Kita kalau pakai pikiran waras Oh, inkonstitusional kok mau didukung Itu harus pihin Saya kira di sini Pengemban konstitusi itu harus terus Menyuarakan perlawanan Terhadap semua propaganda makar Terhadap konstitusi ini Dan saya yakin ini ya Kalau Kedepan itu Ya saya dengan keyakinan ini Pasti Pak Jokowi itu akan berhenti Di tahun 2024 Atau tidak menjabat lagi Baik dengan penundaan pemilu Maupun dengan amandemen yang ketiga Untuk ketiga periode itu kan Harus ada amandemen Saya pastikan di situ Nah, atau Kalau tidak berhenti di 2024 itu tadi ya Presiden itu akan dipaksa Untuk mundur oleh rakyatnya sendiri Karena apa tadi? Telah melanggar konstitusi Dan mengkhianati amanat penderitaan rakyat Itu yang harus menjadi catatan betul Kalau saya sih ya Ini isu ini memang Digerindingkan mungkin ada Ya termasuk ada hidden agenda itu Tapi Kalau mau diteruskan Saya yakin kok tidak Ini isu akan berhenti Karena rakyat sendiri yang akan melawan Oke, oke Baik, luar biasa menarik sekali Prof Oke Prof Soteki terima kasih Atas waktunya Dan juga Terima kasih Atas waktunya juga Sampai menonton di pertanyaan keempat Jangan lupa tetap stay tune terus Di channel kita Tonton juga video-video sebelumnya Dan jangan lupa untuk like, komen, share Dan juga subscribe channel Prof Soteki ini Karena satu yang berbeda ya Kita selalu Membahas isu-isu viral Secara radikal Ramah, terditek, dan beragam Baik, terima kasih Prof Soteki Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!